Fi, Nur, kalo gue liat kalo lu sama dia nih, pasti anaknya lucu, karena muka lu jadi kekinian. Ini kandidatnya tiga-tiganya yang Makassar tadi oke, yang pertama oke, ini juga oke. Randi kamu bersabar ya, nanti kita liat kira-kira siapa yang menjadi tipenya Nurdin ya. Sebentar, anda Ruben bilang tiga doang ngomong-ngomong, enggak lah. Lagi ibu-ibu ngapain gue di kekinian, ah. Enggak udahlah. Enggak nih ada Randi, terus tadi yang di Makassar, sama yang Jack ya oke. Sekarang ini empat kandidat sudah komunikasi dan kita liat langsung, ini bukan hoak tapi nyata. Kenapa seluyuh? Nurdin so cantik, tapi emang bener Nurdin cakep-cakep lu pilihan lu. Ya gimana dia gak cantik, aura dia tuh udah aura penganten. Baju, baik. Oke, kita tersambung lagi nih sama yang ketiganya tadi ya. Oh yang tadi putus ya. Yang di Makassar, halo. Halo Pak Ruben. Iya, oke tadi sempat terputus ya. Aku mau tanya, kenapa kamu memilih Nurdin untuk menjadi pendamping kamu? Menurut saya sih, Nurdin mencari jodoh saya pun begitu. Mungkin ini sudah takdir menjadi alur-alur kehidupan. Awalnya sih coba-coba. Kalau ini sekarang saya kasih kesempatan kamu ngomong sama Nurdin nih, silahkan kamu mau nanya apa sama Nurdin. Nama kalian mirip loh ya, Nurdin sama Nur Softian, depannya sama-sama Nur loh. Nurdin, tau dong krek gak? Gak tau. Ini gombal ya. Dong krek itu, dong krek itu mempunyai dua cara kerja, yang pertama itu naik, yang kedua itu turun. Itu sama seperti aku dan kita, mempunyai cara kerja yang pertama itu meminta restu keadaan tuamu, dan yang kedua menikahimu. Aduh... Oh... Kirain sama kalau udah jadi yang naik turun. Kayak dong kreknya hubungannya gitu hubungannya. Nih Nurdin nanya, Nurdin nanya. Sofiani ya, emang ini aku termasuk tipe cewek pilihan kamu? Lu nanya. Karena sampai sekarang saya belum pernah pacaran sih. Kan teri lah deh, bisa aja. Nur Sofian kayak lagi ngobrol sama penontonnya Islam itu indah ya. Coba, ayo dong Nur, Nurdin. Kalau dari angka satu sampai sepuluh, aku cantiknya berapa? Wah, gak tinduk nih orangnya. Saya kasih delapan lah. Berapa? Delapan. Delapan! Kalau hari ini kamu kasih delapan, nanti kalau ketemu coba matiin lampu yang agak gelap. Pasti jadi delapan. Gak gitu dong gak boleh iri. Emang ini udah jodohnya dia, kenapa sih lu pada? Nah lu sirik lu. Ini emang udah jodohnya dia, gak boleh sirik. Nuh, singgul sirik tuh. Oke. Nur Sofian, terima kasih ya. Nanti kita akan kasih tau ya. Semoga kalian berjodoh. Satu sampai sepuluh gue berapa? Lima. Oke. Ini, ini masih babak satu karena akan ada penyeleksian lagi babak-babak yang lain. Lu seneng gak sih dicariin jodoh gini? Seneng, seneng. Seneng omak. Hah? Seneng. Serius. Seriusan. Emang lu rencana mau nikah. Tapi kalo emang lu sampe bener-bener jodoh gue kawinin deh. Bener. Iya makanya kita sumbang. Udah gua baju, gua baju. Tapi diantara tiga itu ada yang buat lu srek gak? Yang tiga, yang satu kan ibu-ibu. Satu. Nih satu.